Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka, belusukan ke sejumlah pasar di Kota Semarang. Gibran mengecek langsung kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk harga minyak kita. Dengan didampingi Bupati Kendol sekaligus cawan wali Kota Semarang, Diko Gani Duto, Gibran Raka Buming Raka, belusukan ke pasar BK Simongan, Semarang. Gibran mengecek langsung sejumlah harga kebutuhan pokok dan menyapa masyarakat Semarang. Saat musukan ke pasar, Gibran mendapati harga minyak goreng minyak kita yang terus merangkak naik dari harga eceran tertinggi. Pedagang menyebut naiknya harga minyak kita karena pasokan yang kurang. Oleh sebab itu, Gibran akan menindaklanjuti keluhan pedagang dan masyarakat. Yang di dalam sudah rapi, harusnya yang di luar, kioskisnya di luar masuk semua. Biarkan ada akan semburu. Ternaik saja minyak tadi Mas? Oh iya, nanti kami tindaklanjuti ya, terutama yang minyak kita tadi. Harganya harusnya sesuai yang ada di packagingnya, nanti kami tindaklanjuti ya. Sudah, susunya minim ya. Mas, ini kamu menemani Mas Diko, Mas. Ini salah satu bentuk bubingan, Mas. Ini kamu menemani Mas Diko, salah satu bentuk bubingan, Mas. Saya kalau ke Semarang, ke Gendal, ya pasti ditemani Mas Diko. Sudah kenal lama, sudah kenal baik. Merkanya riski. Kalau yang minyak kita 17, Mas. Mas Gibran bilang harganya tidak segitu bu. Itu bukan salah ibu, nanti tegore sana. Emang ada selisih harga bu? Ya. Berapa bu, dari berapa? Sebenarnya berapa? Itu dari sana itu 177. Seharusnya harganya tidak segitu. Setelah berusukan ke pasar dan menyapa warga, putra sulung Presiden Jokowi Dodo ini juga berkunjung ke kampung nelayan. Gibran akan melakukan penataan agar rumah nelayan tidak lagi terkena banjirong. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Anyos melaporkan. Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Anyos melaporkan.